Yang ke sembilan Wafatnya ibunda Rasulullah SAW Kemudian beliau di bawah kafalah atau tanggungan Di dalam pengasuhan kakek beliau kemudian paman beliau Baginda Rasulullah SAW itu bersama ibunya Ya ini Aminah bintu Wahab Kemudian kakeknya Abdul Muttalib Ini dalam pengasuhan yang baik Nah ketika Rasulullah SAW berumur 6 tahun Ibunya wafat di Abu Wa Ya ini di tempat antara Mekah dengan Madinah Ini beliau wafat usia 6 tahun Kemudian bapaknya dulu sudah wafat saat masih di kandungan Saat kecil ini beliau kemudian dibawa oleh Abdul Muttalib Kakek beliau Kakek beliau ini orang terkemuka Jadi ya menjadi cucu dari orang terkemuka itu ya nyaman Dalam artian jadi berita terus lah Jadi berita Anaknya artis aja sekarang jadi berita terus ya Ini Rasulullah juga begitulah dikenal oleh masyarakat Nah diantara sikap Abdul Muttalib ini kepada baginda Rasulullah SAW yang waktu itu masih kecil Itu beliau diperlakukan bahkan lebih baik daripada anak-anaknya Abdul Muttalib sendiri Di antara kejadian yang ditulis ini Abdul Muttalib ini punya firosh Semacam tempat duduk ya kasur atau tilam lah Yang ada di naungan Ka'bah Di samping Ka'bah Dan adalah ya Anak-anaknya Abdul Muttalib ini biasanya duduk itu di sekitar firoshnya Di sekitar tempat duduknya tadi Hingga kemudian Abdul Muttalib keluar dan duduk disitu Ya model kalau sekarang itu bisa dianggap ya kayak singgah sana lah Tempat duduk yang khusus untuk Abdul Muttalib Yang anak-anaknya itu satu pun tidak ada yang duduk disitu Untuk memuliakan Abdul Muttalib Nah Rasulullah itu datang Beliau itu kemudian duduk di tempat duduknya Abdul Muttalib Yang tidak diduduki oleh beliau Oleh anak-anak beliau sekalipun Kemudian apa? Orang-orang yang paman-paman nabi itu maunya melarang Ini jangan diduduki Ini tempatnya Abdul Muttalib Maka Abdul Muttalib kemudian ketika melihat itu Beliau katakan Da'uni ibni Biarkan anakku ini Sudah kita bahas kemarin ya Kalau ada ibni pakai alif itu artinya bisa aja ke kakek Kakek ke cucu Bisa disebut ibni anakku Ibnu adam Anaknya adam Walaupun itu sudah anak-anak-anak-anak keberapa gitu Tetap disebut anak Pakai alif Demi Allah sesungguhnya dia ini punya sesuatu Yakni keutamaan Kemudian beliau didudukkan di tempat duduk yang khusus untuk Abdul Muttalib ini Dan ini menjadi perhatian Sekali lagi ini jadi sorotan masyarakat Jadi sejak kecil itu Rasulullah sudah dikenal Nah ketika usia 8 tahun Wafat pula kakek beliau ini Yakni setelah Apa Tahun fil Tahun fil ini tahun lahirnya Rasul 8 tahun setelah itu wafat Abdul Muttalib Kemudian beliau diampu oleh Abu Talib Dan beliau mendapatkan juga kemuliaan dari Abu Talib Pembelaan Abu Talib sampai beliau diangkat jadi Rasul ini luar biasa Sehingga nanti kalau terkait Abu Talib ini para ulama juga nanti beda pendapat Ini imankah enggak? Ada pembahasannya itu Oleh karena itu maka kita perlu lihat dua hal ya Yang pertama Dimana sisi Allah menyoroti ini Menjadikan Rasulullah itu sumber perhatian orang-orang Arab Yang pertama itu adalah sempurnanya keyatiman baginda Rasulullah SAW Ayah ibunya wafat itu menjadikan perhatian orang-orang Quraish itu Yang memunculkan rasa syafakoh Rasa belas kasihan Sehingga orang-orang Mekah itu memandang Rasulullah itu dengan pandangan yang penuh kasih Karena apa? Ini ditinggal mati bapak dan ibunya Disambing itu pribadinya bagus Jadi dengan wafatnya ini Allah ingin menjadikan Rasul sumber perhatian Kemudian yang kedua Mubalagatu jaddihi abdul mutalib fi ikramihi Sangat memuliakannya Abdul mutalib terhadap Rasulullah SAW Ini juga jadi sumber perhatian masyarakat Lebih dari anak Walaupun kadang memang begitu ya Tabiat kakek itu kalau melihat cucu Bisa lebih sayang daripada anak Kadang begitu Dan ini sumber perhatian orang-orang Quraish waktu itu Sehingga beliau ya bermain di virusnya Di tempat duduknya yang Itu tidak diduduki oleh orang-orang lain Di Ka'bah Sehingga kalau kita haji misalnya ada orang duduk Di naungan Ka'bah Di samping Ka'bah Bawa anak Itu pasti sudah jadi perhatian Apalagi ini dulu Apalagi yang duduk di situ Itu adalah orang yang mulia Di sisi orang-orang Arob pada masa itu Nah semua ini Dari wafatnya orang tua Kemudian diasuh oleh kakek dan pamannya itu Menjadi sesuatu yang membantu Rasulullah SAW Untuk sejak dini hari itu sudah dikenal Dikenal dan ini cikal bakal Modal kepemimpinan terhadap orang Arob Di kemudian hari Dan bagaimana dengan kita Mengajak atau Mendidikan anak-anak kita gitu ya Di usia-usia Sebagaimana Usia Rasulullah ini gitu Apakah memang Juga bisa dijadikan wasilah gitu ya Apabila Anak-anak kita itu bisa lebih terjaga Dari hal-hal yang Mengganggu dirinya Dengan Meminimalisir gitu ya Anak-anak kita itu Untuk mendengarkan hiburan Dan lain-lainnya Ustaz Jadi ini kan memang Allah berikan ya Kepada baginda Rasul Bukan Yang kita bahas ini Bukan semata-mata Usaha baginda Rasul Tapi Allah kasih Allah kasih Allah atur Yang kita di awal katakan Kata Imam Ibn Asir itu Ibn Asir Allah menginginkan sesuatu Allah atur sebab-sebabnya Kita lihat disini ini Sejak awal itu Allah sudah ngatur Rasul itu jadi Pemimpin besar Kalau kita lihat sekarang Bagaimana terhadap Anak-anak kita Ya Rasulullah telah Memberikan teladan Salah satunya itu Yang kita lihat sekarang ini kan Komunitas Rasul itu punya Tadi Dikenal baik Kemudian Menjadi menonjol Dan ditonjolkan oleh Allah SWT Dengan cara Diletakkan pada Komunitas yang terbaik Diletakkan pada Keluarga terbaik Kemudian Diasuh orang terbaik Kemudian diberi Apa namanya Momen-momen Yang dengan momen itu Rasulullah semakin Menjadi pusat perhatian Orang-orang kafir Kuraish Orang-orang Kuraish Waktu itu Sehingga kalau anak kita ini Yang bisa kita Jadikan teladan Ya letakkan dia Pada Lingkungan Orang-orang yang baik Lingkungan Sekolah yang baik Tetangga yang baik Terman permainan yang baik Yang dengan Teman-teman itu Yang bisa memacu Valensi atau nilai mereka Ini kata Rasulullah kan begitu Seseorang itu berada pada Agama teman-teman dekatnya Maka hendaklah Kalau seorang kalian Itu Memperhatikan Dengan siapa Dia itu berteman dekat Anak itu juga begitu Teman dekat Anak itu siapa Yang paling utama Waktu masih kecil Ya keluarganya Orang tuanya Maka Suasana di rumah Orang tuanya Seperti apa Itu menentukan Mempengaruhi Diletakkan nanti Ada dengan Mertuanya Tinggal dengan Mertua Mertuanya Tiap hari Nonton film India Terus misalnya Ya terpengaruhi itu Ini orang tua Lingkungan orang tua Maka bisa dikondisikan itu Yang kedua Nanti sekolah Sekolah ini Apa Komunitas di sekolah ini Mendukung dia baik Apa enggak Maka carikan komunitas yang baik Supaya enggak Rusak anak itu Masalah pacaran Ini kadang bukan hanya Masalah Anak kita Di rumah kita Ajarin baik Apa enggak Tapi teman di sekolah itu Bisa Mempengaruhi Ada di Di Kabupaten Sini Berita dulu itu Seorang Siswi Masih level SMP Itu sudah bisa Jualan kehormatan Jualan kehormatan Bahasa kasarnya Jadi WTS Anak SMP Bayangkan Kalau kita punya anak Laki-laki Tampan Ya ganteng Sekolah disitu Ya kalau enggak Allah jaga itu Ya bisa tadi Dirayunya bisa jadi Dan Ketika wanitanya cantik Siapa yang enggak tergoda Pacaran Nanti Kalau dia biasa jualan diri Pacarannya pasti juga Ya bisa kita bayangkan Begitu Jadi penting Perhatikan anak-anak itu Lingkungan Sekolah Nanti lingkungan Bermainnya Seperti apa Lingkungan Sosial media Dia ini Buka sosmed ini Sudah agak susah Kita atur Kemana dia itu Teman-teman sosmednya itu Ada yang Ini ya Orang tukang rukyah itu Orang tukang bawa Anaknya Mau di rukyah Kenapa? Karena Kebiasaan sudah ini Mohon maaf Berhubungan seksual lewat ini Lewat internet Jadi Masturbasi Sambil Video call Dengan pacarnya Buka-bukaan Telanjang Begitu Dan itu usia SMP Itu solusinya Bukan di rukyah Solusinya Jangan dikasih Kuota internet Sambil dididik Diajari ngaji Orang tuanya Mungkin tidak menyangka Itu ya Di dalam kamar Misalnya ya Dia asik Beinian Bebuka-bukaan Aurat itu Sehingga ini bahaya Jadi lingkungan Keluarga Sekolah Kemudian Pergaulannya Nah lingkungan Yang lebih besar Sebetulnya adalah Lingkungan Negara ini Negara ini Ngatur rakyatnya Seperti apa Bikin suasana Seperti apa Ini penting Sekali untuk Diperhatikan Dan yang terpenting Melihat kondisi Seperti sekarang ini Minta penjagaan Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Allah juga yang Sanggup menjaga kita Diri kita Dan juga Zuriat kita Ya mungkin kita sendirilah Tau lah Kita sendiri dulu juga Anak kos Seperti apa Kita tahu lingkungan itu Tetapi Alhamdulillah Allah jauhkan kita Dari perzinaan itu Kalau Allah jaga Kan gak bisa itu Allah jaga kita Dari mabuk Gak pernah kita mabuk Kalau Allah jaga Tidak bisa Tapi Allah jaga Allah tempatkan kita Waktu kuliah Misalnya Di kos-kosan Yang mungkin ada Pacaran Kita gak Ada yang mabuk Allah masih Bikin hati kita Gak tertarik Untuk itu Kemudian Allah berikan Teman-teman yang baik Sama-sama Semangat mengaji Ini teman-teman yang baik Coba kita berubah Teman Semangat untuk Mencari Karir Harta Lomba Untuk Perbanyak Kehidupan dunia Akan lain Suasana hati kita Jadi Rasulullah itu Kalau kita lihat tadi Allah tempatkan pada tempat-tempat yang baik Yang terbaik pada saat itu tentunya Allah jaga Dan Sekali lagi Ini adalah memang Karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala Bukan semata-mata Kepintaran kita Bukan Mungkin juga doa orang-orang tua kita dulu Mereka berbuat baik Dibalas dengan kebaikan Allah berikan dengan penjagaan anak-anaknya Terima kasih telah menonton